Hai guys, lihat ini pohon jonjing atau pohon sengon sebelum ditebang. Ini pohon sudah ku tanam sekitar 8 tahun, nah dari kecil, dari jaman tahun 2013-an lah ya, 2012-2013. Gue suka banget sama ini pohon, karena rindang daun-daunnya tuh seperti batik ya kalau dilihat dengan background awan yang bersih, membuat kebon si Corfarm juga menjadi lebih adem, sejuk, tapi ya semua ada waktunya. Demi kebaikan dan juga untuk keamanan. Kebaikannya adalah mau gak mau pohon ini harus ditebang, ya untuk menghasilkan uang, untuk membantu biaya anak sekolah dari tukang kebonku, Pak Kunding, lumayan lah gitu, bukan lumayan lagi, satu batang tuh bisa 1 juta kali untuk untungnya gitu ya, tapi tergantung lah dealnya dia dengan, karena konsepnya pohon ini ditebang untuk ada untungnya, tapi aku tidak mau keluarkan uang untuk orang yang kerja. Selain itu untuk keamanan, karena di daerah Kabupaten Bogor ini banyakan lagi musim hujan dan angin, dan dulu ini ditanam pada saat belum ada rumah-rumah di sekitarnya, dan di kebon juga belum ada bangun rumah, tapi setelah ada rumah-rumah, tetangga, dan segala macam itu untuk kebaikan juga harus ditebang. Untuk keamanan lingkungan sekitar juga, supaya tidak terjadi cekcok atau bentrok, apalagi rumah yang di kebon ini, kemungkinan kalau misalnya anginnya kencang bisa meniban rumah itu dan bahaya. Jadi mau gak mau, satu persatulah hampir 2 minggu dikerjakan, ditebang, dipotong, sedih sih ngeliatnya ya, karena 8 tahun. Untuk memelihara pohon jongjing atau sengon itu, tapi ya harus ikhlas, karena semua untuk kebaikan. Tuhan menciptakan segala sesuatu juga untuk ada maksudnya. Ya, jadi seperti ini Tuhan mungkin sudah mengizinkan pohon ini sudah berdiri selama 8 tahun, tunggu sehat, dan akhirnya bermanfaat bagi orang sekitar. Ya, apa salahnya gitu, toh nanti Tuhan juga akan menumbuhkan pohon itu lagi. Makanya pohon ini ditebang tidak sampai habis, tapi sekitar 3 meter disisakan. Tuhan nanti, tujuannya adalah supaya nanti dia tumbuh, kebetulan ada pelihara domba juga di kebon, sehingga dia daun-daun baru nanti untuk makanan pakan domba. Lihat ini ya, batangnya bagus juga untuk kaso gitu ya, dibikin, dikotak-kotakin, dipotong-potong sekitarnya paling 3 meteran gitu ya. Lihat tuh, diangkut, satu persatu dari sekian banyak pohon, diangkut, dikerjakan hampir 2 minggu, sehingga semuanya tuntas, dan dibawa semua oleh juragan kayu. Kayu ini biasanya untuk kaso sih, katanya gitu, untuk balokan gitu. Tapi, balok kayu ini jarang untuk dijadikan kusen, tapi untuk pembalokan-pembalokan yang di daerah kering ya, kalau di daerah basah dia kena rayap. Dan inilah hasil akhirnya, kebonku sudah ditebang pohon sengonnya, menjadi lebih terang, lebih cerah, ya, seperti ini, yang tadinya rimbun, di sebelah sisi kiri, sekarang hanya beberapa pohon, yang tinggal, tetap saya tinggalin beberapa pohon sengon, untuk, supaya nggak terlalu gersang ya, tapi untuk yang perbatasan dengan tetangga, yang ada rumah-rumah, itu saya tebang semua, sekitar 3 meter, tujuannya agar supaya nanti, kalau tumbuh pun, dia lebih pendek, tidak membahayakan lingkungan sekitar, apalagi kalau ada angin dan hujan, sehingga ini bisa menjadi, kalau nanti tumbuh, daun-daunnya itu untuk makanan domba, kebetulan ada pelihara domba, sehingga dia nanti juga bisa bermanfaat. Jadi, pohon ini sangat bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus, atas karunia dan kasih karuniamu selama ini. Amin.